Intro Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi bertemu kembali kita dalam program Siak Sehat hidup sehat kebahagiaan kita bersama bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tengkurafian Kabupaten Siak pertemuan kali ini kita akan berbincang mengenai hipertensi yang menyebabkan struk yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita kondisi seperti ini dan kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Edy Irwanto beliau spesialis neurologi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengkurafian Siak seperti apa nantinya penjelasan yang akan beliau sampaikan kemudian bagaimana tahap dari penanganan serta pengobatan kepada pasien dengan kondisi hipertensi dan struk kita akan membahas selengkapnya dalam Siak Sehat sesuatu lagi tetaplah bersama kami Terima kasih pemirsa Siak Televisi yang masih dalam program Siak Sehat saat ini saya sudah berada bersama dengan Dr. Edy Irwanto beliau spesialis neurologi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengkurafian Siak yang akan menginformasikan kepada pemirsa mengenai hipertensi yang dapat menyebabkan struk Nah kita sapa dulu nih dokter Halo Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya dokter Alhamdulillah baik sehat Alhamdulillah Ya dok Barisya sehat Alhamdulillah sehat Ketemu lagi nih dok ya Iya Di pertemuan kita yang kedua Ya baik Kita membicarakan mengenai hipertensi yang menyebabkan struk tapi sebelum kita sampai kepada hipertensi yang menyebabkan struk mungkin bisa disampaikan ke pemirsa kita nih dok Sebenarnya apa tujuan dari masyarakat mengetahui apa bahayanya hipertensi ini dok Baik Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pemirsa Siak TV di mana pendana berada Saya Dr. Edy Irwanto Spesialis Saraf ya Spesialis Neurologi Rumah Sakit Sudah Tengkurafian Siak Topik kita hari ini adalah hipertensi yang dapat menyebabkan struk Tujuan dari acara kita ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat Siak khususnya tentang bahaya dari penyakit hipertensi dan mencegah agar masyarakat terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh hipertensi tersebut itu yang kita harapkan dari pertemuan ini Kemudian dok, definisi dari hipertensi itu sendiri apa nih dok? Ya, seperti kita ketahui hipertensi secara umum adalah peningkatan ya peningkatan dari tekanan darah yang tidak di atas normal tekanan darah yang di atas normal itu disebut dengan hipertensi definisi secara singkatnya Berapa nih dok, definisi tensi yang normal bagi seseorang dok? Ya, jadi hipertensi itu ada beberapa klasifikasi yaitu yang menurut yang dipakai dari medis itu secara umum tentang berdasarkan join nasional komite yang ketujuh ya JNC7 itu dibagi atas beberapa kategori untuk tensi normal sendiri itu adalah ada tensi sistol dan tensi diastol ya mbak ya tensi sistol itu adalah biasanya kita mengukur tensi ada 120 per 80 nah yang 120 ini, yang di atas ini adalah disebut dengan tekanan darah sistol sistol itu terjadi apabila jantung berkontraksi memumpakkan darah ke seluruh tubuh muncul tekanan darahnya yang di atas tadi yang per yang di bawah tadi adalah tekanan darah diastol diastol itu saat jantung berelaksasi tadi ya jadi itu bedanya jadi ada tensi per ya 120 per 80 biasanya begitu kita untuk normalnya jadi menurut JNC7 itu tensi normal yaitu tensi sistolnya di bawah 120 dan diastolnya di bawah 80 itu untuk normal dan kemudian untuk tensi selanjutnya 130 sampai 139 itu disebut dengan oh sorry sorry itu disebut dengan prehipertensi jadi 120 sampai 139 itu disebut dengan prehipertensi arti ambang ya ambang hipertensi kalau yang bawahnya diastolnya itu yaitu 80 sampai 89 itu masih pre belum masuk hipertensi tapi sudah garis sebuah sepada lah istilahnya dan kalau yang untuk hipertensi derajat 1 yaitu 140 sampai dengan 159 itu sudah masuk kategori kategori hipertensi derajat 1 140 sampai 159 yang untuk bawahnya 190 sampai 99 90 sampai 99 untuk yang bawah sementara yang untuk derajat 2 yang udah di atas paling atas yaitu di atas 160 itu untuk sistol dan di atas 100 untuk diastolnya itu yang tensi yang derajat 2 jadi sebenarnya masyarakat kita bisa melakukan pengecekan untuk tensi darah ini sendiri untuk melakukan deteksi memang apalagi sekarang sudah ada alat canggih yang tidak perlu istilahnya orang medis yang mengecek ya dengan digital kita bisa cek sendiri di rumah tinggal tekan aja udah nanti muncul tensinya berapa itu sangat bagus untuk masyarakat kita kalau kita tahu dok hipertensi ini kan bukan penyakit yang menular tapi apakah mungkin ada resiko diturunkan atau ada yang diturunkan jadi hipertensi ini bisa disebabkan oleh beberapa macam penyebab yang pertama bisa diturunkan dari keturunan bisa disebabkan juga oleh konsumsi garam ya yang berlebih bisa juga oleh faktor merokok alkohol atau mungkin terlalu gemuk ya dan kurang olahraga atau mungkin stres itu bisa menyebabkan juga peningkatan tekanan darah hipertensi ya kemudian dok kemudian apa ini yang disebabkan dari hipertensi dok apakah penyakit-penyakit resiko yang lainnya juga bisa diunculkan dok akibat hipertensi dok ya jadi hipertensi ini sebenarnya penyakit yang sangat berbahaya kalau tidak kita kontrol ya masalahnya hipertensi ini itu ada gelarnya ada julukannya kalau di medis itu julukannya hipertensi ini silent killer silent killer silent killer itu dia pembunuh diam-diam jadi kenapa masyarakat kita banyak yang istilahnya tiba-tiba stroke tiba-tiba sakit jantung tiba-tiba sakit ginjal karena hipertensinya tidak pernah diobati sementara tensi ini memang tidak ada gejala ya tensi ini tidak bergejala jadi sekarang seandainya tensi kita tinggi misalnya sampai 180 itu kadang-kadang tidak ada gejala apa-apa normal-normal saja jadi masyarakat merasa sehat-sehat saja kok ngapain berobat nanti berobat takut ginjalnya rusak karena minum obat terus justru itu yang salah gitu ya kenapa karena tensi ini efeknya bukan sekarang nanti beberapa tahun ke depan baru muncul gejalanya dan justru kalau hipertensi kalau tidak kita minum obat justru ginjal kita bisa rusak karena hipertensi itu sendiri jadi kebalik tidak semua obat yang menyebabkan ginjal rusak itu tidak jadi tadi ada beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan akibat hipertensi gitu ya dok ya yang tanpa disadari bahkan itu bisa terjadi kepada usia berapa saja ya di rata-rata dengan kondisi hipertensi ini apalagi kita melihat dengan pola hidup masyarakat kita saat ini bukan tidak mungkin orang usia muda bisa terkena hipertensi ya dok ya betul jadi hipertensi memang sekarang tidak hanya usia tua ya dari anak-anak kecil pun bisa ada hipertensi hipertensi ya hipertensi juvenil dari remaja juga hipertensi ya hipertensi ya makanya itu jadi tapi memang karena hipertensi itu efeknya tidak langsung biasanya nanti muncul keluhan pada usia-usia tua baru ada gejalanya gitu kan karena dia bisa refek dari 5 tahun sebelumnya 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sudah hipertensi akhirnya efeknya bisa ya itu tadi bisa menyebabkan stroke ya yang kita bahas hari ini yang kedua bisa ya jantung karena stroke dan jantung dan otak itu bersaudara dia ibaratnya sakit jantung dan stroke itu penyebabnya hampir sama hanya beda tempat saja jadi kalau sembatan di jantung itu namanya ischemic angina nyeri dada tapi kalau di otak ya stroke jadi sama-sama penyebabnya sama hipertensi bisa salah satunya kita sudah berbicara mengenai hipertensi nanti kita akan membahas selanjutnya dok hipertensi yang sampai menyebabkan stroke kita jeda dulu dok untuk pemirsa siak sehat tetap setia bergabung bersama kami dalam pembahasan mengenai hipertensi yang dapat menyebabkan stroke bersama dokter edi ruanto sesaat lagi tetap bersama kami terima kasih Anda masih menyaksikan program siak sehat kita membahas mengenai hipertensi yang menyebabkan stroke seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh dokter edi ruanto biospesialis neurologi di rumah sakit pembahasan kurafensia nah kemudian dok kita juga ingin mengetahui dok hipertensi ini sendiri kan ada klasifikasinya dok mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa kita baik ya hipertensi itu juga ada yang dibagi atas dengan hipertensi primer dan sekunder ya primer itu esensial ya primer dan sekunder biasanya hipertensi primer itu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya itu yang primer jadi dia tidak tahu dia tidak ada penyakit lain dia tidak itu dia hipertensi nah itu disebut hipertensi primer tapi kalau hipertensi sekunder ini biasanya hipertensi yang disebabkan oleh kelainan-kelainan lain gitu ya hipertensi bisa karena paket beginjal juga bisa menyebabkan hipertensi atau mungkin pada kehamilan juga bisa muncul hipertensi nah itu bisa disempurna hipertensi sekunder jadi ada klasifikasi dari hipertensi itu sendiri ya dok ya kemudian kita juga tadi dokter mengatakan ada yang tanpa gejala gitu hipertensi tanpa gejala tapi sebenarnya seseorang dengan hipertensi itu juga bisa merasakan gejala seperti apa nih dok? ya jadi itu yang tadi kita jelaskan tadi bahwa hipertensi itu sebenarnya tidak ada gejala tapi memang mungkin kadang-kadang kalau tensi kita tinggi kan misalnya kalau lehernya terasa kayak tegang kenceng kepala sakit wah ini tensi naik nih ya mungkin saja bisa ya dengan tensi tinggi muncul gejala tersebut tapi belum tentu kalau tensinya kepusingnya hilang apakah tensinya normal belum tentu jadi pengalaman saya dipoli gitu ada pasien pas dia pasien datang saya tanya ibu tahu tensi tinggi dari mana ya dok pas kepala saya sering pusing gitu sekarang kepala ibu pusing enggak bu tegang enggak disini enggak sekarang saya sehat-sehat aja dok tahu enggak tensi ibu sekarang berapa tensi ibu hampir 200 sekarang nah jadi begitu ya jadi gejala itu tidak khas sebenarnya artinya bukan berarti dia sehat-sehat saja tensinya normal belum tentu makanya harus sering dilakukan pemeriksaan apalagi sekarang yang sudah ada alat digital yang bisa kita periksa sendiri di rumah apabila kita memang ada riway dipertensi sebaiknya kita punya ya jadi untuk bisa kita cek rutin di rumah nah gitu mungkin gitu kemudian dok kita bergeser nih dok hipertensi yang menyebabkan stroke ini seperti apa nih dok jadi itu tadi jadi karena hipertensi ini silent killer silent killer pembunuh diam-diam jadi dia tidak langsung menunjukkan gejala apa-apa dia tidak langsung merusak tidak pelan-pelan pelan-pelan bertahun-tahun baru muncul tiba-tiba stroke dan stroke ini pun kejadiannya pun tiba-tiba jadi tidak ada gejala juga dulu oh saya mau stroke ini enggak ada jadi orang makanya banyak orang stroke yang depresi kenapa ya karena tadi sehat kok pagi sehat kok sore udah stroke atau sore sehat malam kok udah stroke nah jadi tidak ada gejala apa-apa mendadak jadi stroke ini adalah suatu kelainan pembuluh darah di otak yaitu yang bisa disebabkan yang bisa berbentuk sumbatan atau bisa juga perdarahan di dalam otak yang disebabkan oleh kelainan pembuluh darah ya yang itu mendadak sifatnya itu bisa yang berlangsung lebih dari 24 jam dan bukan disebabkan oleh trauma ya jadi bukan karena benturan kepala terus berdarah bukan itu bukan stroke jadi stroke dia memang alami gitu artinya bukan karena benturan atau bukan karena kecelakaan itu dia namanya stroke jadi mendadak tiba-tiba bangun tidur pas mau bangun loh kok sebelah kanan enggak bisa gerak nih enggak bisa diangkat itu kan bikin orang penderita stroke itu dia depresi karena dia mendadak itu yang bisa menyebabkan dari hipertensi tadi salah satunya selain penyebab lain seperti gula ya DM ya atau kolesterol asam urat kemudian tadi dokter mengatakan definisi stroke gitu yang menjadi hubungannya antara hipertensi dan stroke nya jadi hipertensi ini bisa menyebabkan kelainan pada pembuluh darah dari pembuluh darah di otak kita bahas masalah otak aja ya bisa menyebabkan kelainan dan bisa menyebabkan penebalan di dinding pembuluh darah di otak tersebut jadi dengan dinding pembuluh darah menebal juga terjadi bisa terjadi penumpukan deposit lemak disitu kolesterol lemak disitu menumpuk sehingga terjadi penyumbatan dari pembuluh darah tersebut nah apabila pembuluh darah tersumbat otomatis otak tidak mendapatkan suplai oksigen darah kan darah ini membawa makanan untuk otak ya dengan tidak terdapatnya suplai makanan oksigen tadi ke otak itu bisa menyebabkan jaringan otak yang tidak dapat itu bisa mati itu yang menyebabkan dia stroke itu stroke biasanya stroke yang sumbatan dan bisa juga untuk yang lainnya hipertensi tadi bisa juga menyebabkan kelainan pada pembuluh darah itu nanti pembuluh darah itu bisa terbentuk kayak kantong-kantong gitu mbak jadi kayak balon itu kalau ada kantong itu dia kayak kayak ada menonjol begitu dan biasanya lebih tipis dia gitu pembuluh darahnya itu namanya aneurisma itu nanti bisa menyebabkan apabila tensi tinggi dia pecah pecah dia apalagi usia makin tua pembuluh darah kita ini makin kaku tidak elastis jadi kalau orang muda pembuluh darahnya masih elastis dia masih bisa mengkompensasi tekanan darah rendah dia bisa kompensasi supaya tidak kekurangan oksigen tekanan darah tinggi dia bisa mengkompensasi supaya tidak pecah tapi kalau sudah kaku dia ruptur pecah gitu jadi kautensi tinggi apalagi tadi ada terbentuk aneurisma itu yang bikin perdarahan jadi ada dua macam stroke ada yang dikenal dengan pecah pembuluh darah kemudian dok seseorang dengan kondisi hipertensi dan stroke ini seperti apa penanganan yang dilakukan oleh pihak pembangunan sakit sebenarnya inti kita adalah mencegah jangan sampai stroke dulu makanya kita tegaskan pada sekarang topiknya hipertensi karena hipertensi ini bisa menyebabkan stroke tapi tujuan kita jangan sampai kena stroke makanya kita bahas hipertensinya jadi intinya hipertensi ini adalah penyakit yang long life treatment artinya harus diminum obat seumur hidup jadi hipertensi ini bahaya kalau tidak dikontrol dia memang secara teori tidak bisa sembuh tapi bisa dikendalikan artinya jangan sampai tinggi mengendalikan itu otomatis harus kita minum obat nanti dari dokter biasanya pasti dimulai dengan dosis rendah dulu satu macam obat dulu dosis tunggal dulu nanti kita evaluasi lagi nanti pas kontrol berikutnya dengan dosis segitu apakah sudah tercapai tensi yang normal tadi atau masih tinggi kalau seandainya masih tinggi mungkin bisa kita tambah dosis dosis obatnya nanti kita evaluasi lagi nah seandainya nanti kembali lagi masih tinggi juga biasanya kita bisa kombinasikan tambah tambah dua macam obat maka bisa sampai tiga sampai empat macam obat untuk untuk kita kita berikan yang penting tensinya harus normal normal nah di masyarakat kan sering ada pendapat kan usianya udah tua tentu tensinya normalnya harus tinggi juga ya tidak ya tensi normal usia muda usia tua tetap sama di bawah 120 dan di bawah 80 bawahnya 120 per 80 dengan orang usia makin tua otomatis memang tensi biasanya makin cenderung makin tinggi tapi normalnya tetap harus turun sesuai dengan sama muda dan tua normalnya sama tidak beda kadang-kadang masyarakat ini juga mungkin sudah dapat obat dari dokter cuma dia mungkin karena malas ngantri capek akhirnya dia beli obat sendiri di apotek disitu yang juga salahnya kenapa karena dia dapat obat dengan dosis yang itu pas dia kontrol apakah dosisnya nanti segitu terus belum tentu bisa jadi dengan dosis obat yang berikan awal belum maksimal belum bisa menurunkan nah sementara dia beli di apotek dalam berbulan-bulan otomatis dia merasa udah nyaman udah minum obat aman padahal dosisnya kurang jadi artinya malah bahaya intinya pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu baru bisa disiapkan obat artinya memang obat ini tidak bisa dibeli di apotek harus di dengan dokter yang memeriksa karena dosis itu disesuaikan dinaik turunkan jadi ini sangat mengedukasi masyarakat kita yang memang dengan kondisi hipertensi ini tadi dok kemudian bagaimana dok menemui kasus-kasus pasien yang dengan kondisi sudah stroke begitu dok dengan kondisi hipertensi seperti apa penanganan atau pengobatan langkah-langkah pengobatan yang dilakukan jadi memang pasien stroke ini hampir sama dengan hipertensi tadi ya mbak mereka harus mengkonsumsi obat-obatan sampai seumur hidup setiap hari harus dikonsumsi untuk kadang-kadang pasien stroke ini ada yang sudah perbaikan ada membaik artinya memang kalau seumur total kadang-kadang memang agak sulit pasti karena stroke ini penyakit nomor 3 di dunia yang menyebabkan kematian dan nomor 1 yang menyebabkan kecacatan jadi orang stroke banyak yang cacat jadi dengan mengkonsumsi obat ini kalau pasiennya sudah membaik tujuan pengobatannya bukan untuk memulihkan lagi tapi untuk lebih ke pencegahan supaya dia tidak serangan stroke kedua atau ketiga karena stroke ini bisa berulang stroke ini bisa berulang jadi orang yang sudah terkena stroke itu bisa 1,5 kali lebih tinggi risikonya daripada orang tidak pernah stroke untuk kena stroke lagi yang berikutnya jadi lebih besar risikonya untuk mengulang gitu ya betul jadi begitu jadi orang yang dengan hipertensi dan stroke mereka harus rutin selalu dan pasien-pasien saya juga Alhamdulillah mereka paham dan banyak ya dari jauh-jauh dari Singapit dari Panging ke sini dari Bengkalis juga ada ya rutin kontrol seminggu sekali rutin kontrol terus Alhamdulillah mereka semangat dan Alhamdulillah banyak yang sudah ada perbaikan sudah mulai menyadari ya dok mengenai penjaga hipertensi dan apalagi dengan sudah kondisi stroke ya itu yang perlu kita edukasi ke masyarakat karena banyak masyarakat yang belum tahu tentang bahaya hipertensi karena silent killer tadi tidak ada gejala jadi merasa mereka aman-aman saja sampai tiba-tiba stroke nah itu yang kita tidak takutkan oke terakhir nih dok pesan-pesannya bagi masyarakat kita khususnya yang menyaksikan sehat nih dok supaya kita bisa mengkontrol tekanan darah kemudian juga terhindar dari hipertensi yang menyebabkan stroke nih apa mungkin memonisasi ya terima kasih Mbak Adisi ya untuk pesan kepada masyarakat hipertensi adalah penyakit yang sangat berbahaya kalau tidak kita obati jadi saran saya sebaiknya kita tetap kontrol ke layanan kesehatan terdekat ya untuk dapat mendapatkan pengobatan hipertensi yang yang tepat dan kita tetap menjalankan hidup sehat ya tetap ya pola hidup sehat makan sehat banyak berolahraga ya kurangi stres gitu ya kelola stres dengan baik dan tetap konsumsi obat adalah yang paling penting apabila ada obat-obat tambahan lain mungkin dari ya banyak ya alternatif atau yang mana itu obat tambahan tapi obat dokter itu yang utama jadi jangan terbalik gitu loh jadi saran saya tetap wajib kita kontrol terus ke dokter terima kasih oke baik terima kasih dokter Edi Rwanto biospesialis neurologi spesialis saraf di rumah sakit umum daerah Tenggara Fensiak yang sudah menjabarkan kepada kita bagaimana langkah-langkah yang tepat ya dalam melakukan kontrol hipertensi dan juga yang dapat menyebabkan stroke semoga dapat mengedukasi pemirsa sihat sehat dimanapun saja berada akhir kata saya Desi Ekawati bersama dengan Kapten Edi Rwanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa dalam program sehat berikutnya hidup sehat kebahagiaan kita bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati